Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jeneral reading 7D Aries, Sun Moon and Rising untuk reading dari tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Maret 2020. Reading kali ini bersama jeneral ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Kalau begitu langsung kita membahas aja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya disusun dulu seperti biasa. Oke, jadi at the bottom of the deck kita punya kartu 3 tongkat. Kartu 3 tongkat biasanya melambangkan sebuah kerja keras. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang bekerja keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan dalam hidup kalian. Misalnya mungkin disini kalian sedang bekerja keras untuk mencapai target dalam pekerjaan, target dalam penjualan ya, bagi yang sedang menjalankan usaha saat ini ya. Mungkin bagi yang lain sedang bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baru ya, lagi mencari pekerjaan yang baru untuk minggu ini. Terus bagi yang lain bisa juga diartikan ya, kalian lagi bekerja keras untuk move on dari seseorang. Bisa juga bagi yang lain sedang bekerja keras untuk PDKT dengan seseorang ya, khususnya bagi yang sedang single saat ini. Jadi intinya ada sebuah kerja keras yang akan kalian lakukan ya, untuk mencapai sebuah target dan tujuan untuk minggu ini. Terus bawahnya ada kartu 6 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang bernostalgia, sedang memikirkan masa lalu kalian ya. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini, bisa diartikan kalian lagi bekerja keras untuk melupakan seseorang ataupun untuk move on dari sesuatu hal yang pernah kalian alami di masa lalu. Ya, misalnya mungkin pernah mengalami kegagalan dalam hubungan asmara ya, pernah mengalami masalah dalam keuangan dan sebagainya. Ya, disini kalian sedang berusaha untuk melupakan masalah tersebut, menuju kondisi yang lebih baik lagi ya. Terus bawahnya ada kartu King of Pentacles. Jadi beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Earth Sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya. Terus bagi yang lain, kartu King of Pentacles biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kalian sedang bekerja keras untuk minggu ini, bekerja keras untuk mencapai target dalam pekerjaan ya, ataupun untuk memperbaiki situasi keluarga di rumah ya. Terus bagi yang lain mungkin lagi bekerja keras untuk memperbaiki situasi dalam keuangan untuk minggu ini. Terus bawahnya ada kartu Justice juga. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah mendapatkan sebuah kejelasan baru. Kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai suatu hal. Ya, jadi intinya ada sebuah kejelasan yang pernah kalian dapatkan akhir-akhir ini. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu 10 pedang. Kartu 10 pedang biasanya melembangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kalian mungkin sedang fokus sekali untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, menuju kondisinya lebih tenang kembali. Mungkin akhir-akhir ini kalian sedang mengalami kondisinya cukup rumit ya, yang cukup mengurus energi kalian. Belakangan ini misalnya mungkin pernah mengalami masalah dalam pekerjaan ya, masalah dengan teman, lagi mengalami kesulitan keuangan ya. Terus bagian lain mungkin sedang pernah mengalami kegagalan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya dengan kartu 10 pedang ya, disini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan kartu 3 tongkat tadi, disini kalian akan bekerja keras untuk minggu ini, untuk menyelesaikan masalah rumit tersebut nantinya dalam minggu ini. Ya, disarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat ya. Terus disini kita mulai dengan kartu Page of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini akan mendengarkan sebuah informasi baru, informasi mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin mendapatkan informasi mengenai bisnis, mengenai pekerjaan ya, terus bagian lain mungkin mendapatkan informasi dari pasangan, dari teman, dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu The Moon di sebelahnya, mungkin ada sebuah ketidakpastian yang sedang kalian alami disini. Ya, ketidakpastian dikarenakan informasi tersebut. Misalnya mungkin sedang mengalami ketidakpastian dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun bahkan dalam hubungan asmara dengan seseorang. Ya, jadi dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin ada sebuah informasi baru yang akan kalian dengar ya untuk minggu ini, ya nantinya informasi tersebut malah akan menimbulkan ketidakpastian bagi kamu. Jadi perlu untuk berhati-hati disini ya. Dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama, disini kalian akan fokus sekali untuk menyelesaikan ketidakpastian tersebut nantinya. Untuk minggu ini ya, dengan kartu 3 tongkat silahkan bekerja keras untuk mencapai target dan tujuan kalian ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin agak sedikit overthinking ya. Berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan sampai-sampai kurang istirahat ataupun kurang tidur jadinya. Jadi intinya ada sesuatu hal yang sedang kalian pikirkan. Misalnya mungkin lagi memikirkan masalah dalam asmara, memikirkan kondisi keuangan yang cukup rumit akhir-akhir ini ya. Terus bagian lain mungkin sedang mencemaskan masalah di tempat kerja. Jadi intinya ada sesuatu hal yang sedang kalian khawatirkan. Dengan kartu 2 pedang di sebelahnya mungkin masalah tersebut nantinya akan membuat kamu merasa stuck sekali dengan kartu 2 pedang ini. Di sini kalian seolah-olah lagi berada di sebuah persimpangan jalan ya. Tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi kondisi rumit tersebut. Tidak tahu harus berbuat apa dalam mengambil keputusan penting. Dikarenakan kalian terlalu cuma khawatir memikirkan masalah tersebut nantinya. Jadi sarankan sekali ya untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat ketika kamu merasa stuck ya. Ataupun merasa bimbang dalam mengambil tindakan dan keputusan penting. Terus di sebelah sini kita punya kartu di Emperor. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini juga mungkin sedang fokus untuk mengendalikan masalah tersebut. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kendali. Di sini kalian sedang mengendalikan situasi rumit yang sedang kalian alami akhir-akhir ini ya. Menuju kondisi yang lebih baik lagi. Di sini kalian sedang fokus untuk mengendalikan masalah tersebut. Dengan kartu Knight of Antikas disarankan sekali untuk berhati-hati ya. Berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, ataupun dalam mengambil keputusan. Tidak usah terburu-buru ya. Silahkan kalian pertimbangkan semuanya secara detail. Pertimbangkan dulu pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan penting. Baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun bahkan dalam hubungan asmara dengan seseorang. Jadi intinya di sini kalian perlu untuk berhati-hati ya. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama, di sini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Oleh sebetulnya dengan kartu Knight of Antikas tadi, perlu untuk berhati-hati dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Pechop Swats juga. Jadi artinya saya lihat di sini kondisi perasaan kamu sedikit ragu-ragu ya. Serba ragu-ragu dalam bertindak, ataupun dalam mengambil keputusan. Ya. Dikarenakan mungkin kalian lagi mulai curiga dengan seseorang. Soalnya di sebelahnya ada kartu 7 pedang. Di sini mungkin kalian akhir-akhir ini merasa curiga. Misalnya lagi curiga dengan rekan sekerja di kantor ya. Curiga dengan pasangan, ataupun bahkan curiga dengan teman-teman kalian. Ini mungkin sudah kalian alami di minggu-minggu sebelumnya. Atau bisa juga dalam minggu ini ya. Jadi intinya ada sebuah kecurigaan yang sedang kalian alami. Ya nantinya kecurigaan tersebut akan membuat kalian serba merasa ragu-ragu dalam minggu ini. Ragu-ragu dalam bertindak, ataupun ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jadi disarankan sekali untuk berhati-hati ya. Dan kalau bisa, berdiskusi dengan orang-orang terdekat ya. Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Yang sedang kalian alami. Jadi intinya dengan kartu 3 tongkat, dalam minggu ini kalian akan bekerja keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan kalian. Target dalam penjualan. Target dalam pekerjaan. Ataupun bahkan target dalam hubungan asmara misalnya. Terus bawahnya ada kartu 6 cawan. Di sini kalian lagi bernostalgia. Lagi memikirkan masa lalu. Dengan kartu King of Pentacles mungkin disini kalian lagi bekerja keras dalam pekerjaan ataupun dalam keuangan. Bisa juga bagian lain mungkin lagi kerja keras untuk memperbaiki situasi sulit yang sedang kalian hadapi dalam keluarga. Jadi perlu untuk bersemangat ya untuk minggu ini. Ada sebuah ketidakpastian yang sedang kalian alami. Dikarenakan informasi baru yang sedang kalian dengar ya. Di sini kalian agak sedikit cemas khawatir dengan kartu 9 pedang. Dengan kartu 2 pedang disini kalian merasa stek sekali ya. Merasa bimbang. Dan belum berani, belum siap dalam mengambil tindakan dan keputusan yang penting. Jadi perlu untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat ya. Dengan kartu Knight of Pentacles perlu untuk berhati-hati. Berhati-hati ya dalam mengambil tindakan dan keputusan. Silahkan kalian lakukan semuanya secara detail. Pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin mengambil keputusan ya. Mungkin disini kalian masih curiga dengan seseorang dengan kartu 7 pedang tadi. Lagi mengalami kecurigaan terhadap pasangan, terhadap teman, terhadap orang-orang di tempat kerja misalnya. Ya nantinya bahkan mungkin kecurigaan tersebut akan membuat kamu merasa ragu-ragu dengan kartu Page of Swords di sebelahnya. Dengan kartu 10 pedang sebagai tema utama mungkin disini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan. Menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami. Dikarenakan kecurigaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing ya. Jadi dengan kartu The Emperor tadi disini kalian lagi mengendalikan, mengendalikan situasi terumit tersebut. Ya secara perlahan-lahan menuju kondisi yang lebih baik lagi. Ya dengan kartu 3 tongkat perlu untuk selalu kerja keras, tetap semangat dan tidak menyerah dalam mencapai target dan tujuan kalian. Ya yang sedang kalian harapkan untuk minggu ini. Ya soalnya disini ada sebuah ketidakpastian juga dengan kartu The Moon. Ya perlu untuk berhati-hati, silakan gunakan intuisi kalian ya ketika kalian merasa bimbang, merasa ragu dalam mengambil keputusan penting. Baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan ya, ataupun bahkan ketidakpastian misalnya dalam urusan asmara. Jadi silakan gunakan intuisi sebelum mengambil keputusan penting. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.